Asumsi atau pandangan orang luar ITB terhadap SBM itu biasanya head-on, elitis, eksklusif. Ya pokoknya yang ke arah sana lah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fionny Giovanni, biasa dipanggil Tio. Aku jurusan manajemen dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institute Teknologi Bandung. Oke, awalnya milih ITB karena Sekolah Bisnis Manajemen dan Bisnis Terbaik katanya di ITB. Terus waktu itu aku juga SMA-nya jurusan IPS, jadi ke ITB itu cuma bisa milih SBM atau FSRD. Oke, jurusan aku milih, eh jurusan aku, alasan aku milih jurusan manajemen karena merasa challenging sih. Jadi di SBM ITB itu ada tiga jurusan, ada manajemen, kewirausahaan, sama satu lagi internasional bisnis. Dan di manajemen itu katanya akademiknya susah, padat. Jadi aku pengen merasa tertantang karena mereka pelajarin segala macem mulai dari marketing, operation, finance. Jadi segala bisa deh. Oke, kalau jurusan manajemen itu menurut aku jurusan yang mempelajari bagaimana cara kita memanaj segala sesuatu, khususnya bisnis. Karena di dalam bisnis itu kan macam-macam, ada marketing, ada operation, human resource, finance, decision making, dan lain-lain. Jadi manajemen itu lebih ke gimana sih kita mempelajari faktor-faktor bisnis tersebut, terus mengelolanya agar bisa menghasilkan output yang efisien. Dan bermanfaat bagi perusahaan maupun society. Oke, kalau menurut aku dosen manajemen ITB itu mereka insightful. Karena di SBM ITB banyak juga dosen yang sekaligus praktisi. Jadi banyak banget insight dan banyak dosen yang muda-muda juga. Terus di situ jadi kayak makin relevan gitu loh apa yang kita pelajari di SBM dengan dunia kerja maupun bisnis. Atau bisa dibilang dosen SBM kayak aku, aku sebenarnya dulu sempat jadi dosen SBM juga selama satu tahun jadi dosen tutor. Jadi aku ngajar mahasiswa tahun pertama di mata kuliah performance art dan manajemen, eh LMP itu apa ya? Oh leadership and management practice. Jadi lebih kayak apa ya, dosen sama mahasiswa tuh nggak kayak formal banget guru dan murid. Tapi kita lebih kayak kolaboratif, kita bisa feel free buat tanya-tanya mengenai pengalaman dosen. Terus bisa apa ya, kolaborasi juga mungkin, ngerjain proyek bareng dan lain-lain. Oke, pertemanan di jurusan manajemen. Ya gitu aja gimana. Kalau di jurusan manajemen mungkin lebih kayak aku sih ngerasanya di SBM tuh kita kayak terpacu buat lebih dewasa gitu buat misahin hubungan profesional dan pertemanan. Jadi kayak kalau kita lagi kerja kelompok atau lagi proyek, itu kita lebih berusaha profesional mengesampingkan hubungan pribadi. Tapi di luar kelas atau mungkin tugas, biasanya kita tetap have fun kok tetap temenan biasa. Kalau di jurusan manajemen pastinya belajar manajemen kayak tadi yang aku sebutin. Tapi nanti di tahun ketiga kita bisa ambil konsentrasi atau spesialisasi. Dan di jurusan manajemen SBM itu ada marketing, finance, operation, human resource, innovation and technology, sama general. Yang general ini biasanya lebih ke strategic atau decision making. Dan waktu itu aku ngambilnya innovation and technology. Oke, kalau matku favorit sebenarnya aku bingung soalnya banyak yang menyenangkan di SBM ITB. Apalagi metode belajarnya tuh pakai gamification, roleplay, project based dan lain-lain. Tapi mungkin mata kuliah yang paling aku senengin itu dulu waktu aku ngambil negotiation. Karena di situ full praktek gitu. Jadi tiap minggu ada targetnya. Terus kita negosiasi sama temen. Terus belajar dari yang kita experience. Apalagi di tahun ketiga SBM itu kita sekelas sama mahasiswa exchange. Jadi setengah kelas isinya bule. Jadi kita belajar apa ya, negosiasi pakai bahasa Inggris dan lain-lain. Itu seru banget sih. Oke, mata kuliah tersulit juga bingung soalnya hampir semua sulit. Nggak sih sulit semua. Apalagi mata kuliah hitungan. Aku kebetulan emang anaknya lemah di matematika dan kurang suka hitungan juga. Jadi personally itu susah kayak bisnis matematik, bisnis statistik, decision making, operation, finance. Susah-susah. Tapi kalau kita belajar dan bisa belajar sama temen itu menurutku ngebantu banget dan pasti bisa lolos kok. Asumsi atau pandangan orang luar ITB terhadap SBM itu biasanya head-on, elitis, eksklusif. Ya pokoknya ke arah sana lah. Mungkin karena UKT-nya mahal kali. Kalau pengalaman paling menyenangkan aku di SBM itu banyak banget juga soalnya itu tadi metode belajarnya itu asik banget. Terus, ah waktu itu exchange ke Singapura mungkin. Itu menurutku masa-masa paling membahagiakan selama aku kuliah. Karena di situ aku jadi terinspirasi lagi buat lanjut kuliah ke luar negeri. Terus juga ngerasain budaya yang baru lain-lain. Dan di SBM juga aku sempat bikin startup waktu itu. Itu berkesan banget dan menurutku sangat bermanfaat menjadikan aku jadi seperti saat ini. Dan kalau di ITB menurut aku pengalaman paling menyenangkan itu ada di UKJ ITB, unit kebudayaan Jepang. Karena di situ aku nyalurin passion aku, hobi aku. Dan di situ juga aku belajar nerapin ilmu yang aku pelajari di manajemen. Soalnya dulu aku pernah jadi ketua UKJ. Kalau pengalaman yang kurang menyenangkan itu juga sebenarnya banyak. Kayak tidurnya cuma dikit. Habis itu juga sempat sakit beberapa kali. Karena penyakit aneh-aneh karena kurang jaga kesehatan. Soalnya di ITB tuh udah padat banget. Terus aku juga banyak kegiatan di luar kampus. Dan sebenarnya yang paling gak menyenangkan buat aku pas ngerasa desperate gitu sih. Aku takut di DO dulu. Soalnya susah banget mata kuliah hitungannya. Untungnya gak DO. Oke. Menurut aku UKT SBM itu mahal banget. Jadi UKT-nya 20 juta per semester. Dan satu tahun itu kita tiga semester langsung. Jadi 60 juta. Kali tiga tahun. 180 juta. Itu bukan uangnya sedikit. Tapi di satu sisi aku juga ngerasa worth it. Karena itu tadi dosen-dosennya tuh banyak yang praktisi. Dan mereka tuh aku ngerasa banget dosen-dosen yang disini beneran memang pengen ngajar gitu. Ingin masih semuanya berhasil. Selain itu juga fasilitasnya lengkap. Dan juga resources maupun networking yang disediakan juga menurut aku oke banget untuk bisnis. Dan untuk keringanan pastinya ada. Terutama di ITB. Itu kalau gak tahu katanya sekarang dibagi-bagi per segmen gitu. Tapi waktu angkatan aku. Enggak sih. Aku dulu 2017 kuliahnya. Tapi tenang aja karena di ITB tuh sebenernya banyak banget beasiswa. Asal nilainya aja dimaintain. IPK-nya bagus. Terus juga aktif. Tenang aja karena aku juga gak pernah denger ada yang di DO dari ITB karena masalah biaya. Pasti ITB bakal bantu. Oke kalau peluang karir di manajemen tuh sebenernya banyak banget dan luas banget. Karena balik lagi bisnis tuh kan banyak komponennya tadi kayak marketing, operation, dan lain-lain. Itu kalau jadi spesialis bisa. Tapi jadi generalis kayak aku juga bisa. Jadi kalau aku sendiri aku nempuh jalur karir startup. Jadi karena tadi pas kuliah sempat bikin startup. Sempat dapet pendanaan juga dari ITB. Tapi akhirnya gak diterusin. Atau gagal. Jadi aku pikir aku mau kerja di startup dulu. Supaya aku bisa jadi founder yang lebih baik. Makanya pas lulus kuliah aku kerja di beberapa startup education technology. Dan disitu aku jadi project manager. Jadi CEO office analis. Jadi aku lebih ke general. Harus serba bisa. Karena kan kalau mau jadi founder startup harus serba bisa. Tapi kalau kayak temen aku juga spesialis di marketing. Atau mungkin mau jadi manajemen trainee di perusahaan yang besar. Seperti Unilever dan lain-lain. Atau bahkan mau kerja di bank itu juga bisa. Oke untuk harapan setelah lulus. Jadi dulu waktu mahasiswa aku udah tau aku mau jadi founder education. Teknologi startup. Dan waktu itu aku berharap aku bisa lanjut S2 ke Amerika dengan beasiswa. Untuk belajar lebih lagi mengenai entrepreneurship dan startup. Dan sekarang aku udah lulus 2 tahun. Puji syukur aku udah dapet beasiswa dari LPDP. Tinggal sekarang aku lagi berjuang untuk masuk kampusnya. Jadi harapan aku aku bisa tetep mencapai impian aku buat S2 di Amerika. Belajar banyak dan kembali berkontribusi ke Indonesia. Untuk membangun education startup teknologi aku. Oke. Kalau gelar jurusan manajemen itu SM. Sarjana manajemen. Nah buat kalian yang mau masuk ke SB MITB. Jangan takut. Coba aja dulu. Yang penting masuk dulu. Kalau kalian mungkin khawatir soal teknis. Seperti biaya dan lain-lain. Tenang aja pasti nanti ada jalannya. Yang penting kalian kejar dulu cita-cita. Terus jangan takut buat bermimpi. Karena di TB itu. Apa ya. Kita gak cuma belajar akademik gitu. Tapi disini aku ngerasa diverse banget. Seluruh orang dari Indonesia ada. Asalkan kita mau berjuang. Pasti bisa tercapai suatu saat. Betul. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.